Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua DPD KNPI Papua akan melaksanakan rakorda pertama di Biak pada Maret 2019 Sebelum melaksanakan rakorda, terlebih dulu dilakukan orientasi bagi anggota baru KNPI Dalam keterangan pars yang disampaikan oleh pengurus KNPI Papua Ketua KNPI Papua Alberto G. Wanimbo menyampaikan bahwa KNPI Papua akan melaksanakan rapat kerja daerah yang direncanakan berlangsung di Biak Numfor Sebelum masuk dalam rakorda tersebut, KNPI Papua akan menggelar orientasi pengurus secara organisasi Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar rumah tangga KNPI Kita akan setelah kita pelantikan pengurus KNPI pada bulan November Kami tetapkan tanggal bulan Maret kita akan lakukan rapat kerja daerah KNPI Papua Yang bertempat di kota Biak, wilayah Sairiri Yang pertama kita akan lakukan kegiatan orientasi, orientasi pengurus KNPI di Papua yang baru Setelah itu kita akan lanjut lagi dengan kegiatan rapat kerja daerah di Papua Alberto juga menyampaikan bahwa untuk orientasi pengurus KNPI bagi sembilan kabupaten Akan dilakukan di Jayapura, sedangkan pada bulan Maret akan dilakukan rakar di Biak Dirinya juga mengakui bahwa pihaknya terbuka kepada pemuda Indonesia yang ada di Papua Sementara itu, Ketua Panitia Orientasi Otniel Deda mengatakan Bahwa orientasi adalah salah satu program penting yang harus diikuti kader serta pengurus KNPI Papua Andre Woria, Ainyus, Jayapura melaporkan